So guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan kembali lagi bersama saya di Kapten Yogi Digi TV Channel tentunya guys, oke di video kali ini kita bakalan bikin sebuah tutorial settingan agar tidak nge-lag ketika main guys ya karena itu ngaruh juga ke gameplay nantinya dan juga ke ya tampilan, oke langsung saja disini kita ke taktik permainan, nah ini masih nyelesain event, nah disini bisa teman lihat kalau teman gulirkan atau ngambil pemain cadangan itu kan agak sedikit nge-lag guys ya, dan disini tampilannya ada 6 pemain ya 6 baris lah, agak segitu ya jadi ini bakalan dikit nge-lag ketika teman semua nanti main online gitu guys ataupun lagi push divisi karena bisa teman lihat disini, nah ini agak sedikit nge-lag kan, agak sedikit delay gitu guys jadi gimana sih caranya supaya ini, oke ini squadnya kita statistik aja dulu guys ya jadi bagaimana sih untuk mengatasi tampilannya agar lebih bagus dan mengurangi nge-lag gitu guys oke, disini teman semua kembali dulu aja disini teman semua tinggal pergi ke tombol ekstra ini guys ya ekstra lalu disini teman semua ke pengaturan game karena yang kita ngeturkan gamenya gitu lanjut aja selanjutnya disini teman semua ke pengaturan main kalau untuk pengaturan grafis ini misalnya teman semua itu nge-lag guys ya, nge-lag itu sebenarnya untuk grafik rendah teman buat 30 fps itu bahkan nge-lag guys ya seriusan jadi lebih bagus teman semua ambil aja 60 fps jadi agak sedikit kurang nge-lagnya ataupun ya ambil aja prioritas main gitu cuman ya stadionya kosong gitu guys oke, kita kembali ke topik nah disini teman semua ambil ke pengaturan main kemudian disini teman semua tinggal scroll ke bawah aja scroll terus scroll terus lanjut disini teman semua tinggal pilih aja muatan tampilan ini guys nah ini dia tinggal klik aja lalu teman semua tinggal klik tampilannya rendah atau kalau bahasa inggris mungkin low guys low oke, selesai kembali lagi kita langsung cek apakah udah berganti lanjut ke beranda lagi disini kita ke taktik permainan lagi oke disini langsung aja teman cek disini sudah kembali ke tampilan semula dan tampilan ini lebih enak aja gitu guys jadi agak sedikit kurang ngeleknya ketika main itu juga ngaruh guys ya kalau teman semua tampilan slide tinggi atau banyak itu ketika main push divisi itu ngaruh guys seriusan jadi lebih bagus tampilannya 2 ini aja 2 baris aja lebih enak itu guys untuk ambil pemain kan tinggal filter aja gitu guys ya pilih-pilih aja gitu so itu dia untuk sedikit tutorial kita hari ini dan bagi teman semua yang baru disini spot terus channel ini cara suka komennya juga di subscribe pastinya dan see you di next video guys peace 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 Terima kasih.